Para peneliti juga melakukan penelitian dengan pendekatan genetika, dan lebih menelusuri asal-usul manusia berdasarkan penelitian kromosom maupun DNA-nya. Hasil penelitian menunjukkan terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis yang berbeda, memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Muncul teori yang dikenal dengan Out of Taiwan, berdasarkan teori migrasi leluhur dari Taiwan tiba lebih dulu di Filipina bagian utara, sekitar 4.500 hingga 3.000 sebelum masehi. Migrasi ini diduga bertujuan memisahkan diri mencari wilayah baru di selatan, selanjutnya sekitar 3.500 hingga 2.000 sebelum masehi. Manusia yang mendiami Filipina melakukan migrasi lagi dengan tujuan Kalimantan Sulawesi dan Maluku Utara. Terus kemudian menyebar ke Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua bagian Barat. Ada pendapat lain mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, salah satunya dikemukakan oleh Profesor Muhammad Yamin. Dia beranggapan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Nenek moyang bangsa Indonesia bukan berasal dari wilayah lain. Pendapat ini didukung dengan temuan fosil dan artefak yang lebih banyak dan lengkap ditemukan di wilayah Indonesia. Dibandingkan dengan temuan di wilayah Asia, misalnya dengan penemuan manusia purba jenis Homo soloensis dan Homo ajakensis cumpon. Berdasarkan catatan sejarah sekitar 40.000 tahun yang lalu, Jawa dan sebagian pulau di Nusantara sudah dihuni oleh Homo sapiens yang berasal dari ras Austromelanesoid. Pada akhirnya teori Out of Taiwan berhadapan dengan teori of Sundalan, yakni penyebaran ras manusia bermula dari Sundalan. Keberadaan peradaban di Sundalan dikemukakan oleh Profesor Arisio Santos, dari Brazil melalui bukunya Atlantis The Lost Continent Finally Found. Di dalam buku Profesor Santos menyatakan Sundalan adalah benua Atlantis yang disebut Plato. Di dalam tulisannya kimia sudah dijual sebelumnya Oppenheimer menerbitkan buku berjudul Eden in the East, yang kurang lebih menyatakan bahwa Sundalan pernah menjadi kawasan berbudaya tinggi. Hipotesis ini dibangun berdasarkan penelitian atas geologi-arkeologi genetika aspek kebahasaan folklore, atau mitologi teori Out of Sundalan. Hasil dari penelitian ini menentang teori konvensional, yang sebelumnya bahwa penduduk Asia Tenggara, Filipina, dan Indonesia datang dari Taiwan pada zaman Neolitikum. Tim peneliti menunjukkan justru sebaliknya, bahwa penduduk Taiwan berasal dari penduduk Sunda yang bermigrasi akibat banjir besar di Sundalan. Dari gambaran dua teori sebelum ini setidaknya kita tahu bahwa penduduk asli Jawa dan Sunda. Kalau kita mencari siapa yang lebih tua atau muda, tidak akan menemukan jawabannya. Terdapat dua sumber sejarah abad 17 dan 18, yakni babat tanah Jawa dan naskah wang sakerta, yang bisa dijadikan rujukan pengembangan leluhur Jawa dan Sunda. Misalnya, babat tanah Jawa mempunyai silsilah raja-raja Jawa sampai ke Nabi Adam. Sedangkan naskah wang sakerta menulis silsilah akitirem, sebagai cikal bakal kerajaan salakan negara bursa. Ini sampai keraja-raja di India, tapi keduanya kita sampingkan dulu karena keduanya masih menjadi polemik di kalangan sejarawan, sehingga sulit untuk dijadikan patokan sejarah. Sekarang kita berpijak pada era yang lebih baru yakni Masehi. Saat sistem politik dan pemerintahan sudah terbentuk, ternyata dimulai dari Jawa bagian barat. Tatar Sunda beragam prasasti menunjukkan adanya sistem pemerintahan berupa kerajaan di Jawa bagian barat, yakni kerajaan Tarumanegara. Prasasti yang ditemukan antara lain Prasasti Ciaretun, Prasasti Pasir Koleangkak, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidang Hiang. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan hutan sejarah, dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Dari peninggalan yang ada, nampak kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan bercorak Hindu beraliran Wisnu. Berdasarkan data Tarumanegara berasal dari kata Taruman, dan negara artinya kerajaan atau negara. Sedangkan Tarumanegara berasal dari kata Tarung yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada Muara Citarum ditemukan perjanjian, yakni Percandian Batu Jaya dan Perjanjian Cibuaya. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Jaya Singawarman, yaitu Menantu Raja Dewa Warman VIII. Merupakan masih dari Salangkayana di India yang mengungsi ke Tanah Jawa, karena daerahnya diserang dan ditaklukan Maharaja Samudra Gupta dari Kerajaan Magada. Setelah Jaya Singawarman mendirikan Tarumanegara, pusat pemerintahan ukur alih dari Raja Tapura ke Tarumanegara, dari Jaya Singawarman kemudian Raja berikutnya adalah Darmaya Warman. Selanjutnya adalah Purnawarman mengacu pada Prasasti Kebon Kopi II. Pada masa inilah awal dibangunnya Kota Baru Sundapura. Prasasti Kebon Kopi II ditemukan di Kampung Pasir Muara, Desa Ciraten Hilir, Cibung Bulang Bogor, Jawa Barat. Ditulis menggunakan aksarakawi dan bahasa yang digunakan adalah Melayu Kuno. Isi Prasasti itu kurang lebih berbunyi. Demikian batu peringatan ini adalah ucapan rakrien Juru Pangambat. Pada tahun 458 Saka, atau 932 Masehi, bahwa tatanan pemerintah dikembalikan kepada kekuasaan Raja Sunda. Namun Francis Claude Guilotte memperkirakan Prasasti Kebon Kopi ini mengacu kepada pendirian Kerajaan Sunda. Dan beberapa sejarawan lain mengikuti pendapat ini. Misalnya dalam buku History of Modern Indonesia. Sementara pendapat yang lain menyebutkan bahwa Sunda telah ada sebelum ini. Mengingat dalam Prasasti dituliskan Kupulikan Aji Sunda, yang dapat ditafsirkan bahwa sebelumnya telah ada Raja Sunda, hingga akhirnya dipulihkan kekuasaannya. Sementara total sudah eksis Tarumah Negara disusul berdirinya Sunda Pura di Jawa. Munculnya budaya Jawa berada di dataran Kedu dan Keluk, di lereng subur gunung Merapi sebagai jantung Kerajaan Mataram Kuno. Disinilah Wangsa Sanjaya dan Syailendra membangun peradaban baru. Awal peradaban Jawa dari Prasasti Sojomerto dan Prasasti Canggal. Diketahui nama tiga orang penguasa di Medang atau Mataram Kuno yaitu, Dapunta, Syailendra Sana, dan Sanjaya. Namun perlu dicatat bahwa Prasasti Kebon Kopi ditulis menggunakan Aksara Jawa Kuno, atau Kakawin yang merupakan Cikal Bakal Aksara Nusantara. Artinya pelaku sejarah pada masa itu adalah entitas yang sangat mungkin sama. Bahkan menurut cerita parahyangan Raja Sana dan Sanjaya, berkaitan erat dengan sejarah Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Pertanyaannya siapa yang lebih tua antara Jawa dan Sunda? Pelaku sejarah waktu itu adalah kesatuan atau leluhur yang sama leluhur Jawa dan leluhur Sunda. Lantas apa pendapat kalian? Dan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!